Benarkah membaca surat Al-Ikhlas tiga kali sama dengan menghatapkan Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Puji syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini Salawat dan salamnya semoga terus mengalir kepada Rasulullah SAW Allahumma salli'ala Muhammad wa'ala ahli sayyidina Muhammad Semoga kita semua diberikan kesehatan Rizki yang melimpah umur yang berkah Dan diampuni semua dosa-dosa kita Amin Ya Rabbal Alam Saudaraku yang kutimat Surat Al-Ikhlas termasuk surat yang paling beda di dalam Al-Quran Namun perlu kita ketahui bahwa dalam surat Al-Ikhlas Ada banyak faedah yang tidak dimiliki oleh surat yang lain Dikarenakan dalam ayat-ayat tersebut Langsung menyebutkan sifat-sifat Allah Yang tidak disebutkan di dalam ayat-ayat Dalam surat yang lain Di antara keutamaan surat Al-Ikhlas Adalah membaca surat Al-Ikhlas sebanyak tiga kali Sebanding dengan menghatapkan Al-Quran Apakah benar seperti itu? Sebagaimana hadis yang disabdakan Rasulullah SAW Kulhuwallahuhu ahad Ta'atilu sulusal Qur'an Artinya Kulhuwallahuhu ahad Yaitu surat Al-Ikhlas Sebanding dengan sepertiga Al-Quran Hadis ini direwayatkan oleh banyak ulama Kitab Al-Qubu Sittah Yaitu keenam kitab hadis induk Memuat hadis ini Mungkin hadis inilah yang dijadikan dasar Adanya anggapan di kalangan masyarakat Bahwasanya pahala membaca surat Al-Ikhlas tiga kali Sama dengan pahala menghatapkan Al-Quran satu kali Apakah benar seperti itu? Para ulama berbeda pendapat Dalam memaknai hadis Rasulullah SAW tersebut Ada lebih dari lima pendapat Yang dikemukakan oleh para ulama Namun secara umum Dapat kami simpulkan menjadi tiga pendapat Pendapat yang pertama Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran Dari segi makna Pendapat yang kedua Ditingjau dari segi pahala Surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran Pendapat yang ketiga Surat Al-Ikhlas memiliki pahala istimewa tersendiri Namun membaca tiga kali Bukan berarti sama dengan menghatapkan Al-Quran Alangkah lebih baiknya lagi Jika kita beramal dan membaca surat Al-Ikhlas Tanpa memandang seberapa besar pahalanya Sekian dari kami Semoga bermanfaat Wallahu'alam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!